siapkan marshmallow aku beli di pasar harganya 9000 isinya 20 jadi untuk harga satuannya nggak nyampe 500 ya murah banget untuk mereknya terserah aja yang penting dia panjang-panjang kayak gini ya ini bocil-bocil aku yakin pada tahu deh terus kita kupas marshmellownya dikeluarkan kayak gini sambil nonton videonya jangan lupa buat temen-temen yang belum subscribe langsung ya di subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya biar nanti kalau aku update video baru kamu jadi orang pertama yang nonton marshmellownya nggak langsung aku kupas semua ya secara bertahap aja biar nanti pas kemudian untuk satu marshmallow dipotong menjadi empat bagian kita potongnya per setengah kayak gini ya biar ukurannya tuh sama Oh iya temen-temen kalau nonton video aku jangan salvoq ya karena kadang-kadang tuh ada bunyi kambing bunyi token listrik bunyi ayam ya enggak apa-apa lah ya itu kan suara alam jadi ya buat penyejuk aja ya temen-temen nah kemudian siapkan coklat DCC kayak gini ini satu plastik 250 gram ya biasanya dalam coklat kayak gini ada sekat-sekat kayak gini ya satu sekat itu 50 gram jadi aku cuma pakai 200 gram alias empat sekat pertama-tama aku potong-potong terus aku masukkan ke dalam mangkok keramik nah habis itu kita lelehkan di tim ya seperti ini ini hati-hati jangan sampai airnya masuk ke dalam coklat karena nanti kalau masuk dia akan susah nge-set kembali ya kita tim sampai mencair seperti ini hasilnya bagus banget ya cair banget kemudian matikan api kompornya nah kita bawa sama wajannya ya biar nanti dia tetap cair kemudian masukkan marshmallow dan tenggelamkan setelah ditenggelamkan kita selamatkan seperti ini dan kita bungkus ya menggunakan kertas ini aku pakai yang ukuran paling kecil nah seperti ini gampang banget kan oke kita ulangi sampai semuanya selesai ya dibalut menggunakan coklat jadi jajanan ini tuh rasanya kayak cokopai loh temen-temen tahu kan jajanan cokopai yang 2000an yang ada di warung cuma bedanya kalau cokopai itu kayak ada biskuit marinya ya kalau ini cuma marshmallow dan coklat tapi rasanya dijamin enak banget loh nah ini aku celup-celupin sampai selesai kalau udah selesai hasilnya seperti ini aku dapat dua nampan kayak gini ya nah ini masih basah dan yang bawah udah mulai nge-set ini dibiarin aja kayak gini lama-lama dia akan mengeras ya coklatnya nih coklatnya udah habis temen-temen dan untuk marshmallow nya sisa lima jadi yang terpakai 15 potong ya nah ini udah mengeras kita sisihkan dulu kemudian yang satunya tuh kayak masih ada yang basah-basah kayak gini ya kebetulan aku ada sprinkle jadi aku taburin sebenarnya ini awalnya aku mau kasih coklat putih ya aku silang-silangin tapi pas lagi proses mencairkannya itu kayak nggak mencair loh kayak cuma lembek-lembek doang jadi coklat putihnya nggak jadi ya sayang banget ya padahal kalau disilang menggunakan coklat putih itu nanti bakal bagus banget nah kemudian dibiarkan sampai ngeset kayak gini nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas ya kemudian siapkan toples aku udah ada toples yang ukurannya tuh 250 gram nah ini aku masukin kebetulan cuma muat 12 ya ditutup kayak gini lakukan sampai selesai ini nggak kelihatan ya bikin sendiri kayak buatan penjual gitu ya teman-teman ya untuk rasanya juga enak pasti bocil-bocil pada suka ya isinya juga nggak terlalu banyak jadi ya ini pas aja lah ya buat kue lebaran buat sajian di meja ini yang sprinkle juga ternyata cantik juga ya oke ternyata aku cuma punya 4 toples dan ini sisanya padahal pas banget ya kalau dimasukkan ke dalam toples lagi jadinya 5 toples tapi nggak apa-apa ya nah kalau sudah dimasukkan kayak gini tinggal kita isolasi menggunakan isolasi yang bening ya teman-teman teman-teman pengen tahu gimana teksturnya ini udah nge-set cantik banget wow ini rasanya enak banget yuk buat kamu yang uangnya terbatas tapi pengen ngasih ke orang tua dan mertua mendingan bikin ini deh satu resep jadi 5 toples apalagi kalau marshmallow dan coklatnya tadi dilelehkan semua kayaknya bakal jadi 6 toples ya pertama siapkan wafer ini aku pakai wafer nabati beli di warung cuma 2 ribuan aja sangat-sangat-sangat murah setelah aku buka ternyata isinya 12 ya kemudian dipotong menjadi 4 sama rata dipotongnya 2 persetengah kayak gini biar nanti hasilnya sama ya dipotong sampai selesai nah setelah selesai hasilnya jadi 48 loh jadi banyak banget kemudian siapkan coklat DCC aku pakai 150 gram ya untuk mereknya boleh merek apa aja kemudian dipotong-potong kayak gini untuk mempermudah nanti proses pencairannya lanjut masukkan ke dalam mangkok keramik dan kita tim ya hati-hati banget jangan sampai airnya tuh meletup-letup sampai masuk ke dalam mangkok soalnya nanti coklannya bakal susah nge-set kembali ya teman-teman nah kita tim sampai mencair seperti ini kemudian kita turunkan dari kompor tapi masih dengan si wajannya ya kita masukkan wafer yang sudah dipotong kemudian kita angkat masukkan ke dalam kertas ini kertas ukuran yang kecil aja oke kita celup-celupkan si wafer kemudian angkat kembali sampai selesai ini pas banget ya wafernya habis coklatnya juga habis hasilnya kayak gini banyak banget kemudian aku hias menggunakan coklat ini sama ya di tim cuma aku pakai coklat yang ngerasanya mangga jadi dia jadi cerah kayak gini bagus ya teman-teman ya kalau udah dihias kayak gini tinggal kita diamkan aja biarkan sampai dia nge-set sendiri gak usah dimasukkan kulkas nanti dia akan mengeras sendiri ya teman-teman untuk waktu nge-setnya itu biasanya tergantung merek sih ya kadang ada merek yang nge-setnya lama ada yang cepet ya gitu lah ya teman-teman nah kalau udah nge-set tinggal kita siapkan toples aku menggunakan toples ukuran 250 gram jadi toples ini memang gak terlalu besar ya aku isi 16 piece jadi nanti pas jadinya 3 toples nah kita tata aja melingkar kayak gini kemudian dikasih 1 di tengah lanjut ditutup jangan lupa nanti di isolasi ya teman-teman di bagian sininya oke kita lanjutkan dikemas semua kayak gini nanti ini bisa buat kue lebaran ataupun bisa untuk hampers ya dikasih ke orang tua dan mertua nah ini udah selesai semua aku kemas jadinya 3 toples kayak gini langsung aja siapkan coklat DCC boleh merek apa aja ya satu bungkus ini beratnya 250 gram dan kita hanya pakai 150 gram aja atau cuma 3 sekat ya teman-teman pertama kita potong kecil-kecil kayak gini biar nanti mudah ya mencairkannya nah kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam mangkuk keramik lanjut kita tim cara ngetimnya seperti ini ya sambil sesekali diaduk supaya mencair nah ini udah mencair semuanya ya kalau udah mencair kemudian kita buka cookies untuk mereknya boleh merek apa aja aku pakai merek kokoa ya satu bungkus ini harganya cuma 2700 kemudian kita masukin cookiesnya satu persatu dan kita angkat menggunakan garpu seperti ini ya lanjut kita alasin menggunakan baking paper bisa menggunakan plastik atau kertas minyak ya seadanya aja di rumah nah ketika kita nyelup-nyelupkan ke dalam coklat agak ditiriskan ya biar coklatnya gak terlalu banyak nah hasilnya kayak gini lakukan sampai selesai selagi coklatnya basah bisa kita hias ini aku menggunakan sprinkle tapi bebas ya untuk toppingnya bisa menggunakan kacang sangrai almond ataupun mises nah ini udah selesai semua tadi coklatnya aku lelehkan semua ya dan ini sisanya jadi yang terpakai paling cuma 150 gram kemudian ini kita biarkan di suhu ruang nanti lama-lama dia akan nge-set ya tapi kalau teman-teman gak sabar atau coklatnya itu terasa gak kering-kering bisa dimasukkan ke dalam pulkas 1-2 menit aja tapi kali ini cuma aku diamkan di suhu ruang beberapa menit ya ini udah langsung nge-set seperti ini coklatnya udah kembali mengeras tinggal kita ambil aja kayak gini cara ngambilnya juga gampang banget ya siapkan toples ini kemasan 250 gram karena kukihnya cuma isi 31 jadi aku cuma nyiapkan 2 toples yang 1 diisi 15 yang 1 diisi 16 nah kayak gini hasilnya pas banget ya sama toplesnya hasilnya jadi 2 toples dan ini cantik banget nah masih renyah loh teman-teman ini gak melempem sama sekali ya tahan bisa sampai sebulan bahkan lebih yuk siapkan kacang tanah ini aku udah ada kacang yang udah dicacah gitu loh teman-teman yang biasanya buat topping donat ini beratnya kurang lebih 1 on harganya 8 ribu karena aku takut dia udah agak melempem jadi aku panasin lagi ya menggunakan api sedang cenderung kecil sekitar 5 menitan kemudian siapkan coklat di sisi aku ada merek yang ini tapi boleh pakai merek apa aja ya bebas nah aku pakai setengahnya 1 bungkus kan 250 gram ya aku pakai 125 gram aja kalau udah tinggal masukkan ke dalam mangkok keramik selanjutnya coklat ini akan aku tim cara ngetimnya gampang banget cuma seperti ini tapi hati-hati ya jangan sampai airnya meletup-letup sampai masuk ke dalam mangkok nanti coklatnya jadi susah nge-set loh teman-teman kalau udah mencair kita turunkan dari kompor lanjut untuk si kacangnya kita masukkan diaduk-aduk sampai rata nah ini aku masukkan secara bertahap biar tahu ya gimana kekentalan si coklatnya jadi teman-teman bisa kira-kira nih mau banyakan coklat atau satu banding satu kalau aku sih ini satu banding satu ya jadi tekstur coklatnya itu kelihatan banget nah seperti ini ini udah siap ya bisa kita masukkan ke dalam cetakan untuk cetakannya aku cuma memakai kertas kayak gini ini namanya apa ya teman-teman kalau gak salah namanya paper cup ya atau kalau cari di shopee biasanya namanya kertas nastar kertas alas nastar itu ya nah kita kasih kurang lebih setengah sedok teh atau secukupnya aja pohonnya dikira-kira aja sekiranya pantas nah kurang lebih seperti ini lakukan sampai selesai ya nah ini udah selesai hasilnya banyak banget jadi 48 piece kalau udah dimasukkan ke dalam kertas seperti ini tinggal kita tunggu sampai dia nge-set sendiri nah ini hasilnya udah nge-set tinggal kita masukkan ke dalam toples aku menggunakan toples berkapasitas 250 gram karena cuma jadi 48 jadi aku bagi 2 ya jadi 14 14 hasilnya jadi 2 toples nah seperti ini tinggal kita tutup hasilnya cantik ya seperti kue yang kita beli ke pedagang untuk rasanya juga teman-teman gak usah khawatir coklat sama kacang itu jodoh udah dari dulu ya gak bakalan salah rasanya pasti endul oke ini udah selesai aku masukkan ke dalam toples semua jadinya 2 toples penuh terus untuk tutupnya bisa diisolasi menggunakan isolasi bening ya nanti dibuka pas lagi lebaran oke sampai segini aja video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati